Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak jenis pertalai dan solar dinikmati oleh orang kaya. Menurutnya, hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi yang dinikmati oleh orang miskin. Sri Mulyani menyebut, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan adalah sebesar Rp502,4 triliun, dengan cakupan alokasi untuk pertalai sebesar Rp93 triliun dan solar sebesar Rp143 triliun. Namun sayangnya, anggaran pertalai dan solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Sebab, banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu yang lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi. Pertalai ini dari Rp153 triliun itu hanya Rp89 atau Rp127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya. Tak hanya solar, begitu pun pada pertalai. Yang mana, hanya sedikit masyarakat yang memang berhak, yang menikmati subsidi dan kompensasi energi tersebut. Dari total alat yang kita subsidi Rp93 triliun, Rp83 triliun dinikmati 30% kaya. Pendaharan negara itu mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja negara memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak. Oleh karenanya, Sri Mulyani menyebut pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi pertalai dan solar bisa tepat sasaran. Terlebih, anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa membengkak Rp198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah. Sebelumnya, pengamat ekonomi energi Fahmi Radi mengusulkan agar pemerintah menunda kenaikan harga BBM subsidi agar momentum pencapaian ekonomi tidak terganggu. Menurutnya, pemerintah lebih baik membatasi pembelian BBM subsidi dengan menetapkan kendaraan ronda 2 dan angkutan umum yang berhak menggunakan pertalai dan solar. Di luar sepeda motor dan kendaraan umum, konsumen harus menggunakan pertamat atau BBM dengan ronda lebih tinggi. Pembatasan dinilai akan efektif dan lebih mudah diterapkan di semua SPBU.